Sebanyak tujuh warga di Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Bojonegoro terjangkit demam berdarah denggu. Bahkan satu di antaranya kondisinya sampai kritis. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan melalui puskesmas menggelar fogging yang diharapkan mampu menekan pertumbuhan nyamuk AIDS IKP. Kasus demam berdarah denggu atau DBD terjadi di Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak tujuh warga setempat dalam beberapa minggu terakhir terjangkit demam yang disebabkan oleh nyamuk AIDS IKP tersebut. Sebagai upaya penanganan, Dinas Kesehatan melalui puskesmas terucuk menggelar fogging di desa setempat. Pasalnya, jika tidak segera ada penanganan, nyamuk AIDS IKP bisa berkembang dengan cepat di musim penghujan seperti saat ini. Dengan fogging ini diharapkan mampu menekan pertumbuhan nyamuk AIDS IKP serta membunuh nyamuk dewasa. Dari tujuh warga yang terjangkit, satu warga diantaranya sempat mengalami kritis. Beruntung korban segera mendapatkan penanganan medis sehingga bisa sembuh. Sabtu itu anaknya sekolah, minggu panas, Senin langsung saya bawa ke rumah sakit, langsung disuruh oknama. Tapi belum tahu labnya, tiga hari di lab katanya kena DB, langsung 6 hari langsung dibawa ke ICU. Soalnya anaknya lemas, soalnya tidak mau makan, muntah, minum air, muntah, makan tidak bisa. Untuk pemogingan di Desa Banjar Sari, khususnya di RT 1, 2, 3, ini kami berkoordinasi dengan pihak puskes mas. Ini karena ada kejadian DB di RT 3 ini sebanyak 3 kejadian. Maka kami mohon untuk diadakan fogging. Dan fogging ini ada bantuan dari BIKES. Sementara itu pihak puskes mas terucu akan menggelar fogging sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 1 minggu setelah penyemprotan pertama. Selain di Desa Banjar Sari, pihak puskes mas juga menggelar fogging di 2 desa lain di Kecamatan Terucu. Karena meningkatnya kasus DB di Desa Banjar Sari, khususnya RT 2 dan 3, maka diadakan fogging. Fogging ini dilakukan dari puskes mas mana, mbak? Dari puskes mas terucu. Karena ini sudah disetujui oleh Dinas Kesehatan untuk dilakukan fogging. Penyemprotan ini sudah berapa kali, mbak? Untuk di Terucu sudah 3 desa ini, kalau untuk yang Banjar Sari saja, baru 1 siklus. Untuk siklus keduanya, 1 minggu kemudian. Jadi untuk penyemprotan ini teknisnya 2 kali penyemprotan, mbak? Iya, dengan jarak 1 minggu.